halo 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 di sini Oke di video kali ini ya di desktop sudah ada di video kalian ya sudah ada Genshin Impact namun bukan mau nge-record mainnya gameplaynya bukan tapi di sini saya ingin memberi kalian suatu tutorial atau pencerahan sedikit lah buat kita kita ya kita kaum-kaum yang laptopnya low budget atau bisa dibilang kentang kentung ya gitu ya kan kalau kalian main itu di laptop yang pas-pasan seperti laptop saya itu tidak bisa layar full kan ya di sekarang di settingnya itu ada yang membuat kita itu tidak bisa bermain layar full yang bisa layar level tuh hanya kalau ya di fullscreen ya hanya di resolusi full HD saja atau di HD mungkin kalau layar laptopnya sudah HD masih HD ya jadi saya ingin memberitahukan kepada kalian bagaimana caranya untuk membuat full screen ini seperti di laptop saya meskipun ini tidak full screen sekali ya tapi ini membuat pengalaman bermain kalian jauh lebih menyenangkan daripada main yang hanya window itu tadi ya ini saya atur dulu ke semula karena ini sudah saya setting sayang harusnya di awalnya itu saya hanya mainnya seperti ini ya hanya seperti saya biasanya main itu di sini eh tidak juga ini kecil sekali ya di berarti saya biasanya main dimana ya di sini ya biasanya main di sini 1280 ini kan tidak bisa full ya kalau di custom ini ya eh ini hanya window ya pilihannya window 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 tidak info sering yang full sering tuh hanya 1920 kali 1080 yaitu full HD layar laptop saya gitu ya selain itu tidak bisa full screen Nah bagaimana cara mengakalinya supaya ini fullscreen ya gitu ya karena ya maklumlah karena kenapa kita tidak bisa main di fullscreen ya Hello namanya juga laptop kentung ya pasti tidak bisa dengan game yang spek seperti ini jadi bagaimana mengakalinya supaya ya kalian bermain tetap lancar di misalnya di 800-600 atau di 1280 kali 1024 namun dengan grafik atau tampilan yang fullscreen gitu ya Oke kita langsung saja cek di kasih keluar game dulu ya ada itu kita harus membukanya di atau mengaturnya di registry editor namanya ya kita cari sini di Windows tulis registri registri nah ini registri editor kalian buka jika ada yes atau no tinggal pilih ya saja ini tidak perlu pakai bahasa bahasa yang enggak usah pakai lama-lama ya ini sudah langsung kebuka ya tapi kalau saya lihat dari step awalnya ya di sini ya dari buka kalian dari Haki atau Haki current user ya buka di sini klik aja sekali dipanahnya ya dipanahnya spek muncul dia punya ini muncul muncul dia punya drop down-nya nah terus kemudian ada di software ini tadi sudah terbuka ya di software kalian pencet lagi ini panahnya yang di software nah klik terus ini kan sudah kebuka banyak banget apa-apa nih ya nah cari miho yo miho yo selaku pengembang game ini atau nama foldernya dari game ini nah ini miho yo tekan panahnya lagi sekali setah kemudian muncul Genshin Impact tekan panahnya lagi enggak usah jadi ini kalau misalnya masih tutup enggak usah dibuka ini tekan Genshin Impact nya pesnah muncullah ini ada binary-binary apa segala macam yang mungkin kita tidak tahu juga nah sekarang kita cari agak kebawah namenya kasih agak minggir ya tadi misalnya misalnya kalian dapatnya begini kasih seorang kemari supaya kelihatan semua ya terus yang kalian mesti lakukan adalah mencari screen manager is fullscreen mode dan ini yang tiga ini ya tiga ini screen manager is fullscreen mode dan resolution height dan resolution width 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 ya mungkin bacanya ya jadi yang perlu kalian buka ini tekan dua kali disini di fullscreen modenya tekan dua kali nah ini hexadecimal ya jangan diganti desimal kita ganti disini jadi satu kenapa dia pertama 00 itu berarti tidak memungkinkan untuk fullscreen jadi noe true dengan false ya satu satu dengan nol ya Jadi kalau dia munculnya nol berarti dia false jadi tidak bisa fullscreen ya Nah kita kasih jadi terus supaya dia fullscreen oke nah oke di sini sudah selesai satu step step yang selanjutnya adalah dengan mengukur height dan widthnya Hei gitu eh yang begini ya Nah itu yang begini eh gitulah ya pokoknya yang gitu-gitu ya Nah bagaimana caranya supaya kalian itu maksimal dalam mengukur kursi height dan widthnya ini Nah kalau kalian mau lancar sebenarnya tadi di gamenya kalian lihat dulu yang mana mode yang kalian ingin mainkan di mode berapa kali berapa gitu atau kalau mau gampang lihat di klik kanan di sini di display setting terus lihat saja di sini kira-kira salah kira-kira di display resolution ini ada berapa saja pilihannya yang kalian pengen coba gitu ya dicoba-coba dulu nggak apa-apa Nah di misalnya di sini ya 1280 kali 768 kita coba di 1280 kali 768 ya Nah ini di sini 1280 ini sudah ya berarti kita buka diwitnya widnya yang panjang ini sudah 1280 di ini masih 500 karena dia diheksa disimal kalau yang dia diwit dan Hei kita coba langsung turunkan ke besi ini ke desimal supaya muncul angka pastinya ya bukan angka heksanya kita cari yang kalau diwit dan Hei ini diangka kita desimalnya kita buka desimalnya terus value datanya kita kasih sesuai tadi kayak yang kita mau masukkan kan 1280 dan 768 nah ini kita isi 1280 sudah terisi ya di oke terus di heiknya ganti lagi ini kan 1024 ya kita maunya 7-6-8 kan kita tinggal ganti di sini 7-6-8 ya oke terus kalau gini apalagi Bang ya sudah tinggal main saja kita buka ya agensin impactnya ya tadi kan masih Windows tuh masih yang Windows tuh masih yang belum fullscreen nah kita lihat sekarang sudah fullscreen meskipun tidak full full amat ya karena kalau saya kasih lebih tinggi lagi kadang laptopnya ngedrop ya FPS nya ngedrop ya jadi tergantung laptop kalian semampunya seperti apa jadi misalnya laptop kalian itu hanya bisa di 800 600 aja lancarnya nih 60 fps atau 30 fps nya kasih 800 6800 kali 600 aja jadi tes lagi ya 800-600 dengan fullscreen kita tes buka relo tes buka di register editor tadi tapi kasih 800 kali 600 aja enggak usah full-full banget ya Nah tadi ini 800 misalnya yang ini ya ini 800 berarti ini 800 kali 600 jadi pastikan ya buat kalian menggantinya desimal ya bukan di Hexa di desimal jangan di Hexa kalau untuk width dan heiknya tapi kalau untuk fullscreen nya di Hexa digantinya Oke nah ini 800-600 apalagi ya sudah tinggal buka gamenya lagi kita lihat apakah 800-600 sudah selesai nah gini dia 800-600 ditampilan fullscreen jadi setidaknya lebih asik daripada main di window ya masuk nanti ada yang muncul-muncul notif kelihatan gitu ya kalau ini kan tidak ini fullscreen jadi mainnya lebih enak dan menyenangkan lagi jadi mungkin sampai sini dulu kayak videonya kali ya karena sudah selesai out ya tapi di video selanjutnya rencananya saya ingin membuat salah satu tutorial lagi yang membuat kalian itu jaringannya lebih aman setidaknya kan untuk Indonesia nih ya jaringan itu pingnya merah ya tinggi sekali pingnya sekitar 300 atau 400 meskipun mainnya lancar-lancar saja tapi kalau kalian ingin membuat pingnya lebih rendah lagi setidaknya minimal warna kuning lah mungkin bisa hijau kalau kalian mungkin di daerah Jakarta atau mungkin internet kalian lebih mantap lagi kalian bisa membuatnya jadi lebih baik lagi pingnya ini setiap pingnya di sini ada 300 ya ini sekitar 300an ini karena belum saya pasang sesuatunya Nah kalau dipasang sesuatu itu bisa membuat pingnya lebih turun lagi Nah apa itu subscribe dulu jangan lupa karena di video selanjutnya saya akan membuat tutorial yang membuat ping kalian itu menjadi kuning ya lebih enak mainnya lebih lancar meskipun sedikit aja tapi itu lebih enak daripada pingnya yang warna merah begini jadi jangan lupa subscribe supaya kalian kalau ada video saya yang terbaru bisa langsung update dan di video selanjutnya akan ada memperrendah lagi pingnya untuk main Genshin Impact Oke jadi sampai sini dulu videonya doi pamit ciao sub indo by broth3rmax